Terima kasih dan masih bersama kami, Bores Garut bekerjasama dengan Kodim 0611 Garut membongkar rumah seorang gurung gaji di kawasan Banyu Resmi yang sudah tidak layak huni. Rumah itu nantinya akan dibangun kembali menjadi rumah permanen sebagai hadiah kemerdekaan. Bersama warga, aparat TNI dan polisi membongkar rumah Suhada, seorang pria berusia 80 tahun yang sehari-hari dikenal sebagai seorang gurung gaji dan imam masjid. Suhada tinggal di kampung Cigadung RT3 RW3, Desa Karyamukti, Kecamatan Banyu Resmi, Garut. Bertahun-tahun, ia tinggal di rumah bilik yang reyot dan tidak layak huni. Bahkan, rumahnya hampir menyatu dengan kandang domba. Iba dengan kondisi gurung gaji ini, Polres Garut dan Kodim 0611 Garut bekerjasama membangun kembali rumahnya yang sudah tidak layak huni menjadi rumah permanen. Program Polres Peduli juga, ada rumah, kombinasi dengan Muspika, ada Camat, ada Korami dan Kosek. Dan memang menjadi prioritas kami yang membantu, membutuhkan masalah yang membutuhkan. Selain sebagai hadiah kemerdekaan, rumah ini diharapkan dapat menjadi tempat tinggal layak bagi guru ngaji yang telah lama tinggal seorang diri. Darvan Lugina melaporkan untuk NET.